Wujud ini seperti api berkobar, tapi di antara kobaran api itu ada mata, mata ini menatap tajam ke arah imam, jadi waktu itu imam ini gak bisa melihat dengan jelas, dalam mimpinya itu dia gak bisa melihat jelas sosok Zaki ini, dan seketika itu juga sosok Zaki ini berubah lagi menjadi manusia, dan akhirnya beliau ini cerita, disinilah Zaki ini cerita bahwa dia itu adalah sosok jin yang sudah hidup lama, di era-era Kesultanan Banten, di pabrik itu, pabrik yang terbengkale itu, dia melihat ada sosok nonik Belanda, dan benar-benar persis dilihat oleh imam, sosok nonik Belanda ini gandeng salah satu orang anaknya, dan hal aneh yang dilakukan oleh nonik Belanda ini, ternyata disitu dia ini memandikan anaknya, ada bug yang gak terlalu besar, anaknya itu dimasukkan disana, dan nonik-nonik Belanda ini memandikan anaknya disana selamat menikmati ya Terima kasih telah menonton. 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 Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT. Sebelum kita masuk ke ceritanya teman-teman, kami segenap tim dan kru kembara sunyi ingin mengucapkan selamat idul fitri untuk kalian semua yang merayakan. Semoga amal dan ibadah kita selama di bulan puasa ini diterima oleh Allah SWT dan kami juga mengucapkan mohon maaf lay dan batin untuk kalian semua. Jadi di hari yang sangat spesial ini kami akan cerita sebuah cerita yang dibagikan oleh Sobat Kembara. Jadi cerita ini sebenarnya sudah lama sekali dikirimkan di kembara sunyi, tapi kami mencari momen yang pas. Dan kebetulan ini adalah momen yang pas karena ceritanya berhubungan dengan mudik, mudik lebaran. Jadi cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Imam. Imam saat ini tinggal di daerah Banten bersama keluarganya, jadi kita cerita dulu di masa-masa kecil Imam ini. Jadi Imam ini adalah anak ketiga dari empat bersaudara, dan pada masa kecil itu dia masih tinggal di daerah Jakarta Timur bersama kedua orang tuanya dan juga kakak-kakaknya. Dan waktu itu adik Imam yang terakhir ini belum lahir. Dan suatu ketika pas waktu Imam ini duduk di bangku SD, kira-kira kelas 5 SD, dia sering kali melihat orang tuanya ini bertengkar. Dan hal itu ternyata berlangsung sampai lama, sampai Imam ini duduk di bangku kelas 2 SMP, sampai kemudian sebelum Imam ini naik ke kelas 3 SMP, ternyata waktu itu kedua orang tuanya ini bercerai. Jadi mulai saat itu akhirnya Imam tinggal bersama ibunya, begitu pun juga kakak-kakaknya dan juga adiknya ini. Jadi semua anak-anaknya ini ikut bersama ibunya, sedangkan ayahnya waktu itu gak tau kemana, Imam sendiri gak tau. Dan setelah itu mereka pun melanjutkan kehidupannya. Sampai pada waktu itu, pas Imam ini mau masuk ke SMA, dia sebenarnya sudah tahu bahwa ibunya ini hanya seorang pekerja biasa. Jadi Imam pun mengajukan diri ke ibunya bahwa dia gak mau melanjutkan sekolah karena dia sadar, perekonomian waktu itu memang sedang sulit. Jadi semenjak bercerai ayahnya itu sama sekali gak pernah mengirimkan uang kepada Imam dan juga saudara-saudaranya. Jadi disitulah Imam sadar, dia pun membicarakan hal ini ke ibunya, pada akhirnya ibunya gak setuju. Dan dari sinilah kakak-kakaknya Imam yang akhirnya ambil alih, karena kakak-kakaknya sudah bekerja semua, diambil alih dan Imam pun dibiayai sekolahnya. Dan waktu itu, Imam gak diskolahkan di sekolah biasa, tapi dia dipondokkan di sebuah pondok, yang lokasi pondoknya ini sangat pelosok. Lokasinya ada di daerah Banten. Nah, dari sejak saat itu, ternyata kakaknya Imam yang pertama ini punya ide, supaya ibunya Imam dan juga semua keluarganya ini pindah di daerah Banten. Karena menurut kakaknya Imam, disana masih ada daerah yang asri dan dirasa lebih cocok untuk tempat tinggal ibunya. Jadi bersamaan dengan Imam yang masuk pondok di daerah Banten, mereka semua satu keluarga ini pindah ke sana, ke daerah Banten. Sedangkan lokasi pondok Imam ini masih jauh pelosok dan lokasinya ada di sekitaran hutan. Begitu pertama kali datang ke sana, dia sempat tanya ke kakaknya, Kak, kenapa kok kakak ini masukkan Imam ke pondok, kok gak di sekolah biasa? Nah, ada hal yang menarik dari sini, waktu itu kakaknya sempat bilang ke Imam, Mam, kita ini dari kecil jarang sekali dididik secara agama. Jadi kakaknya ini juga mengungkapkan kedua kakak Imam ini sangat jauh sekali dari agama. Memang kedua orang tuanya sangat jarang memberi pendidikan apalagi edukasi tentang agama. Jadi waktu itu kakaknya Imam merasa sudah saatnya Imam dan satu lagi adiknya ini harus paham soal agama. Jadi disinilah kakaknya masukkan Imam ke sebuah pondok pesantren. Jadi harapan kakaknya Imam waktu itu, Imam ini menjadi orang yang lebih baik dan terutama dia bisa memahami tentang agama dan nantinya akan bisa berguna untuk lingkungan di sekitarnya. Dari situ ditangkaplah pesan dari kakaknya ini mulailah Imam masuk ke sana dan yang bisa digambarkan Imam, pondok pesantren ini sangat tradisional sekali. Dipimpin oleh seorang Kiai dan Kiai tersebut tinggal di sebuah rumah, rumahnya sangat sederhana. Karena sang Romo Kiai ini mempunyai dua orang istri. Sedangkan dua orang istrinya tinggal gak jauh dari sana dan kedua orang istrinya ini mengasuh pondok pesantren khusus putri. Jadi yang hanya di lokasi putra itu hanya sang Kiai. Nah disana santrinya juga gak terlalu banyak. Hanya bisa dihitung dengan jari dan umumnya mereka ini adalah anak-anak yang ekonominya menengah ke bawah. Jadi sengaja sang Kiai ini mencari santri-santri yang mempunyai background keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Harapan sang Kiai nantinya santri-santri ini akan dididik secara mandiri. Dan juga ada tentang ilmu-ilmu tentang wira usaha. Harapan sang Kiai nantinya ketika mereka keluar dari pondok, mereka bisa menerapkan ilmu wira usaha ini. Nah mulailah imam ini masuk ke sana karena suasananya yang masih asri. Ada beberapa tempat itu yang sangat cocok sekali untuk berdiam diri maupun untuk belajar ketika siang hari yang panas. Ada banyak sekali tempat-tempat berteduh. Di hari-hari pertama itu imam masih berusaha beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sana. Dia masih mengenal lokasi-lokasi. Dan di situ ada seperti bangunan. Bangunan ini kelihatan kalau terbengkalai. Nah belakangan imam tahu bahwa dulunya bangunan itu digunakan sebagai perpustakaan. Dan pada saat itu perpustakaan ini sudah dipindah ke tempat yang lebih bagus dan lebih besar. Jadi pada akhirnya tempat ini terbengkalai dan tidak lagi digunakan. Dan di samping perpustakaan itu ada musola dengan ukuran kecil. Nah musola ini juga terbengkalai. Musola ini sudah lama sekali nggak dipakai sejak adanya masjid yang ada di sebelah rumah Kiai. Masjid ini ukurannya lebih besar. Dan umumnya mereka semua menggunakan masjid ini sehari-hari. Jadi musola dan perpustakaan ini sudah nggak kepakai. Nah ada informasi-informasi dari kakak kelasnya imam. Bahwa lokasi perpustakaan dan juga musola ini angker. Tapi dari situ imam mulai membiasakan diri. Nah singkat cerita sampai imam ini 6 bulan tinggal di pondok pesantren ini. Dia belum pernah sama sekali mengalami kejadian yang kanjil. Kehidupan di sana dilalui dengan senang hati oleh imam. Dan imam pun mulai terbiasa. Setiap kali ada kelas dia selalu hadir dan setiap kali sang Kiai ini minta tolong kepada imam. Terutama yang berhubungan dengan agama dan juga urusan-urusan sosial dengan masyarakat sekitar. Imam selalu menyiapkan dirinya. Dia nggak mau berkata tidak kepada sang Kiai. Karena imam merasa ini adalah bentuk pengabdiannya kepada pondok pesantren itu dan juga kepada sang Kiai. Nah satu ketika kira-kira sekitar 8 bulan imam mondok di tempat itu. Kebetulan pada waktu itu pondok pesantren ini punya program bakti sosial. Jadi dimana pondok pesantren ini akan mengumpulkan sembako-sembako dari para donatur. Dari siapapun itu dikumpulkan di pondok pesantren ini. Dan nantinya akan dibagi per paket. Yaitu beras, minyak goreng, gula, dan lain sebagainya. Dan nantinya akan dibagi-bagikan ke warga setempat yang membutuhkan. Mulailah acara ini dijalankan. Jadi yang pertama kali mereka mengumpulkan sembako-sembako ini dan ditempatkan persis di sebelah masjid. Masjid yang baru. Di sebelah masjid yang baru itu ada semacam aula kecil. Biasanya banyak kegiatan yang dilakukan di ruangan ini. Dikumpulkan sembako-sembako itu di situ. Dan pada saat itu hari Rabu. Hari Rabu malam. Imam yang menjaga di tempat itu. Nah seperti halnya teman-teman lain yang menjaga tempat itu. Jadi imam ini fokus. Ketika ada yang mengambil dia harus mencatat. Dan dia harus minta tanah tangan kepada orang yang mengambil ini. Waktu itu malam hari tiba-tiba. Imam ini merasakan ada angin yang berembus. Angin ini dirasakan memang agak aneh. Karena hawanya itu beda. Dan suasana waktu itu sepi. Sekitar jam 8 malam. Imam ini merasakan ada angin yang berembus. Tiba-tiba datanglah seorang bapak-bapak. Usianya sekitar 50 tahunan. Beliau pakai beji putih. Pakai baju takwa warna putih. Beliau datang mengucapkan salam ke imam. Assalamualaikum. Nah imam ini secara refleks menjawab. Waalaikumsalam ustadz. Sebenarnya imam ini gak tahu. Ini bapak-bapak siapa. Tapi imam refleks menjawab salam. Mungkin ini masih kerabat dari Kiai. Kemudian sang laki-laki ini. Menjawab tangan imam. Terus beliau memperkenalkan diri. Nama saya Zaki. Saya kesini ini diperintah Kiai. Untuk ngambil beberapa sembako. Oh iya ustadz. Ambil beberapa sembako ustadz Zaki. Jadi imam tanya seperti itu. Akhirnya sang ustadz Zaki ini bilang. Saya mau ambil tiga. Oh iya ustadz sebentar ya. Diambilkanlah oleh imam. Dan gak lama setelah itu. Ustadz Zaki ini membawa tiga paket sembako tersebut. Waktu itu imam ini kayak ngeblank. Seharusnya. Orang yang ambil sembako ini. Harus mencatat di buku tersebut. Dan tanda tangan. Waktu itu imam belum sempat. Minta tanda tangan orang ini. Ustadz Zaki ini. Setelah itu Ustadz Zaki ini pun pergi. Bawa tiga paket sembako. Barulah imam ini sadar. Ketika Ustadz Zaki ini sudah gak kelihatan lagi. Dia bingung. Ini harus ngomong apa ke Kiai. Tapi imam ingat. Ah tapi kan tadi Ustadz Zaki sudah bilang. Kalau beliau ini diperintahkan Kiai. Ya sudahlah. Nanti subuh di masjid pasti ketemu Kiai. Akhirnya setelah itu. Sekitar jam 10 malam. Ruangan ini ditutup. Imam kembali ke kamar. Melanjutkan istirahat. Barulah subuh ketika Adhan berkumandang di masjid. Imam menuju ke sana. Sholat subuh berjamaah dipimpin oleh sang Kiai. Setelah sholat subuh ini usai. Dilanjutkan dengan zikir. Imam masih nunggu Kiai tersebut. Jadi Kiainya ini masih zikir. Sementara santri-santri yang lain sudah bubar. Barulah Kiai ini berdiri. Umam menghampiri. Assalamualaikum. Romo Kiai. Waalaikumsalam. Ya mam. Gimana mam? Kondisi aman. Sembako masih aman. Nah ini Kiai saya mau ngomong. Semalam itu ada Ustadz Jaki ngambil sembako. Itu jumlahnya 3 paket. Nah Kiai ini langsung berhenti. Kiai itu berhenti terus tanya imam. Ustadz Jaki siapa ya mam? Ustadz Jaki Pak Kiai. Katanya disuruh Pak Kiai ngambil 3 paket sembako. Nah Kiai ini dengan wajah yang agak bertanya-tanya waktu itu. Tanya lagi ke imam. Ustadz Jaki ciri-cirinya gimana mam? Itu Kiai. Beliau pakai peci warna putih. Pakai baju takwa warna putih. Pakai sarung. Katanya disuruh Kiai. Gini aja mam. Kalau nanti malam. Ada Ustadz Jaki ini datang lagi. Kamu bilang. Bener tak? Kiai yang nyuruh. Tak rasa. Itu bukan aku yang nyuruh. Coba nanti kalau dia datang lagi kamu tanya. Sang Kiai cuma ngomong seperti ini. Dan beliau pun kembali ke rumahnya. Akhirnya bener. Malam itu imam ini jaga lagi disitu. Pada saat sekitar habis isyak. Dia jaga dengan 2 orang temannya. Nah sekitar jam setengah 8. 2 orang temannya ini gak tau kemana. Mereka berdua izin ke imam untuk pergi sebentar. Akhirnya tinggallah imam seorang diri. Nah gak lama setelah itu. Sekali lagi imam ini merasakan ada angin yang berembus. Dan angin ini hawanya bener-bener gak enak. Setelah angin ini berembus. Datang lagi Ustadz Jaki ini. Dari kejauhan Ustadz Jaki ini masih pakai baju yang sama. Dia pakai peci warna putih. Pakai baju takwa warna putih. Beliau jalan. Nah begitu mendekat. Ustadz Jaki mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Ada apa ya Ustadz Jaki? Ini. Mas imam. Saya disuruh Pak Kiai ngambil paketan sembako. Nah imam tanya lagi. Oh iya. Ambil berapa Ustadz? Saya disuruh ambil tiga paket sembako. Oh. Sebentar Ustadz. Saya mau tanya. Ini Ustadz Jaki ini memang bener disuruh Kiai. Duh iya. Saya disuruh Kiai memang. Oh gitu ya Ustadz. Nah imam ini antara mau bertanya. Tapi ada perasaan sungkan. Tapi di satu sisi lain dia masih ragu-ragu. Dia masih memendam dalam dirinya. Dia pengen tanya. Akhirnya mau gak mau. Pas imam ini mengambilkan paket sembako itu. Imam akhirnya memberanikan diri. Ustadz. Ustadz bener ya. Disuruh Kiai ya. Ambil ini ya. Kalau Ustadz bohong. Pertanggung jawabannya sama Allah loh. Nah yang namanya Ustadz Jaki ini. Diem. Sambil melihat ke arah imam ini. Dengan tatapan mata yang tajam. Akhirnya. Nada bicara Ustadz Jaki yang tadinya ini santai. Tadinya biasa. Ketika imam seolah menantang. Dengan kata-katanya itu. Ustadz Jaki ini langsung berubah nadanya. Kalau kamu gak percaya. Kamu buktikan sendiri. Kamu gak usah nantang-nantang saya. Saya ini disuruh Kiai. Saya sudah lama tinggal disini. Kok kamu gak percaya sama saya. Nah mau gak mau imam ini pun akhirnya ya dia menunduk. Karena bagaimanapun juga Ustadz Jaki ini orangnya lebih tua. Dan apalagi Ustadz Jaki ini juga mengaku bahwa dia disuruh oleh Kiai. Ya sudah imam pun gak bisa berbuat apa-apa. Dan untuk kedua kalinya. Ustadz Jaki gak ngisi buku ini lagi. Dan gak sempat tanda tangan. Ketika Ustadz Jaki ini pergi. Imam itu mencoba mengingat-ingat lagi. Jadi ada keanehan. Dari Ustadz Jaki ini. Ada bau-bau atau aroma. Yang imam itu. Kalau bisa dijelaskan secara umum. Jadi. Kalau ada orang yang seumpama membakar menyan. Atau membakar gaharu. Dan asap-asap kemenyan ini nempel di baju. Aromanya seperti itu. Kira-kira aromanya seperti itu Ustadz Jaki ini. Jadi yang diingat oleh imam ini seperti itu. Aromanya aneh seperti itu Ustadz Jaki ini. Seperti aroma gaharu atau aroma kemenyan. Dan ketika Ustadz Jaki ini menghilang dari pandangan. Aroma itu sudah gak tercium lagi. Nah subuh harinya. Imam pun beranjak lagi menuju ke masjid. Dan bertemu dengan Sang Kiai. Di sini imam tanya lagi. Pak Kiai. Maaf. Ustadz Jaki semalam. Ambil sembako lagi Kiai. Ambil tiga paket. Katanya disuruh Kiai. Nah lagi-lagi Pak Kiai ini cuma bilang ke imam. Imam. Kamu sudah tanya. Ke Ustadz Jaki itu. Pesan saya sudah kamu sampaikan. Sudah Kiai. Katanya memang benar. Disuruh Kiai. Terus waktu itu Ustadz Jaki ini sempat agak gak enak. Nada bicaranya sempat ngancam ke saya. Katanya memang benar disuruh Pak Kiai. Dan katanya beliau ini sudah lama tinggal di sini. Saya ini dituduh kayak gak percaya. Nah Sang Kiai ini pun di imam. Kalau nanti malam. Yang namanya Ustadz Jaki ini datang lagi. Suruh dia nunggu disana. Kamu panggil saya ya. Oh iya Kiai. Baik Kiai. Setelah itu Kiai ini pun kembali ke rumah. Nah malam harinya. Imam sengaja jaga lagi disana. Sebenarnya waktu itu bukan tugasnya imam yang jaga piket. Tapi karena imam sudah ditugaskan oleh Pak Kiai. Dan dia penasaran dengan sosok Ustadz Jaki ini. Akhirnya imam pun menemani teman-teman yang lain untuk jaga di pos itu. Nah ternyata benar. Sekitar jam setengah sembilan malam. Waktu itu imam ini bersama satu orang temannya. Temannya itu namanya Gofur. Dia duduk persis di samping imam. Pas jam setengah sembilan malam. Ada angin yang berembus. Dan lagi-lagi yang dirasakan imam. Angin ini terasa aneh. Hawanya itu benar-benar gak nyaman. Nah anehnya. Gofur yang dari tadi ini menemani imam ngobrol. Tiba-tiba Gofur itu menguap. Berkali-kali menguap. Dan langsung Gofur ini tidur. Imam yang melihat pemandangan aneh ini. Coba bangunkan Gofur. Bangun Fur. Jangan tidur. Kita harus jaga ini. Ternyata Gofur itu tidur dengan nelap. Nah pas imam ini belum sempat membangunkan Gofur. Dia terus membangunkan Gofur. Tiba-tiba Ustadz Jaki ini sudah ada di depan. Dan Ustadz Jaki mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Ada apa ya Ustadz? Sekali lagi imam tanya. Nah Ustadz Jaki ngomong. Biasa. Saya disuruh Pak Kiai ambil paketan sembako. Nah disinilah akhirnya imam berlarian kecil menuju ke rumah Kiai. Manggil sang Kiai ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai. Pak Kiai pun langsung keluar dari rumah. Dia tanya. Kenapa mam? Itu Kiai. Ustadz Jaki. Sudah ada di sana. Nah ditemani dengan sang Kiai. Imam akhirnya menuju ke tempat itu. Begitu sampai di sana. Ternyata imam ini gak melihat keberadaan Ustadz Jaki. Dan waktu itu mereka masih ngelihat bahwa Gofur ini masih tidur. Akhirnya sang Kiai pun nyuruh imam untuk duduk. Duduk dulu mam. Itu siapa? Ini Gofur Pak Kiai. Coba kamu bangunkan. Dibangunkan lah si Gofur. Ternyata Gofur pun bangun. Ngelihat adanya Kiai di sana. Gofur ini juga agak gak enak. Maaf Pak Kiai. Sudah gak apa-apa. Barulah sang Kiai ini tanya lagi. Mam tadi kamu lihat Ustadz Jaki datang lagi. Iya Pak Kiai. Terus sudah kamu kasih belum? Belum Pak Kiai. Dari situ saya langsung ke rumah Pak Kiai. Manggil Pak Kiai. Ya sudah. Ini pesan dari saya. Lain kali kalau mau melakukan apapun jangan lupa baca doa. Dan jangan lupa baca ayat kursi. Inilah akhirnya kalian menemui hal-hal yang semacam ini. Nah waktu itu imam sendiri masih gak paham. Maksud Kiai ini apa? Nah karena ini yang ngomong adalah Kiai. Imam dan juga Gofur ini mengiakan. Iya Pak Kiai kami minta maaf. Ya sudah lah. Lain kali kalau ada hal yang seperti ini. Gak apa-apa kalian ke rumah saya aja. Tanya lebih dulu. Karena sembako ini harus segera dibagikan. Dua hari lagi paket sembako ini harus segera dibagikan ke orang-orang yang ada di sini. Jangan sampai diambil lebih dulu. Baik Pak Kiai. Setelah itu keesokan harinya. Karena paket sembako ini belum dibagikan. Malamnya imam ini jaga lagi di sana. Dan pada saat itu tiba-tiba dari kejauhan sekali lagi imam melihat Ustadz Zaki ini datang. Beliau masih pakai baju yang sama. Masih pakai peci putih. Pakai baju takwa warna putih. Karena imam ini sendirian. Imam sudah siap dari kejauhan Ustadz Zaki jalan. Imam ini sudah siap. Kalau nanti Ustadz Zaki ini minta lagi sembako. Dia gak akan kasih. Dan dia akan berani melaporkan hal ini ke Kiai. Begitu Ustadz Zaki mendekat langsung Ustadz Zaki mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ada apa ya Ustadz? Ini saya mau ngambil paket sembako. Langsung dengan tegas imam ini ngomong. Mohon maaf Ustadz. Kemarin saya dimarahin sama Pak Kiai. Gak boleh Ustadz. Harus nunggu besok. Pembagian sembako ini besok. Jadi sembako ini masih dikumpulkan dulu disini. Nunggu. Barangkali ada donator-donator lain yang mau ngasih sembako. Jadi memang sengaja dikumpulkan disini. Jangan diambil dulu Ustadz. Kalau Ustadz tetap ngotot seperti itu. Lebih baik Ustadz Zaki sama saya ke rumah Pak Kiai. Nah dari sinilah Ustadz Zaki itu diem. Langsung wajahnya itu. Kepalanya itu didekatkan ke imam. Mendekat banget. Dan yang tadi dikatakan oleh imam bahwa aroma Ustadz Zaki ini aneh memang. Seperti aroma orang yang kena asap menyan. Aromanya seperti itu. Jadi imam ini ketika kepala Ustadz Zaki mendekat. Imam ini sempat diem. Gak berani menatap ke arah Ustadz Zaki. Dan Ustadz Zaki ini ngomong. Makanya kalau gak mau ketemu aku. Kamu itu baca ayat kursi. Langsung Ustadz Zaki ini pergi. Dan inilah keanehannya bahwa setelah ngomong seperti itu. Ustadz Zaki ini lari. Tapi larinya itu gak seperti manusia. Larinya itu cepet banget. Disitulah imam itu sampai badannya ini gemetaran. Ngelihat situasi pada waktu itu. Dan setelah melihat kejadian aneh ini. Barulah setelah sholat subuh dan bertemu dengan Kiai. Jadi diceritakanlah sosok Zaki tiba-tiba ngomong seperti itu. Akhirnya Pak Kiai cuma dengan santainya bilang. Sudah mam. Kamu gak usah khawatir. Makanya kan saya sudah pernah bilang ke kamu. Kalau mau melakukan aktivitas. Bacalah doa lebih dulu. Pondok pesantren ini bisa dikatakan tua dan penghuninya. Gak cuma santri-santri manusia. Tapi juga ada santri-santri jin. Zaki itu santri tua yang tinggal di sini. Dia tinggalnya di musola lama itu. Ternyata menurut pengakuan Kiai. Ustadz Zaki yang selama ini ditemui oleh imam ini adalah sosok jin. Yang sudah lama tinggal di musola itu. Nah akhirnya imam bertanya-tanya lagi. Pak Kiai. Kalau memang Ustadz Zaki ini adalah sosok jin. Kenapa kok tampilannya atau wujudnya itu seperti manusia. Dan saya bisa melihat. Di sinilah Pak Kiai menjelaskan. Mam. Memang ada beberapa orang. Yang punya kelebihan khusus. Gak tahu didapat dari mana. Mungkin ada amalan-amalan tertentu yang. Kamu sendiri ini gak sengaja. Pingin mendapatkan hal itu. Tapi hal ini diizinkan oleh Allah. Sehingga akhirnya kamu bisa melihat sosok jin bernama Zaki ini. Dengan wujud manusia. Kamu gak perlu khawatir. Tapi pesan saya. Sang Kiai ini mengungkapkan sesuatu bahwa. Jangan sampai. Ada satu pun jin yang ikut bersama kamu. Kamu jangan mau. Ini cuma pesanku. Suatu saat. Kamu ini orangnya rentan diikuti oleh bangsa-bangsa seperti itu. Kalau suatu saat ada yang ingin ikut kamu. Kamu tolak dengan tegas. Bagaimanapun juga. Jin itu tidak bisa kita percaya 100%. Nah setelah ngomong seperti itu. Sang Kiai pun pergi. Setelah mendapat informasi ini. Imam itu kepikiran. Dia memikirkan lagi. Ada perasaan masih gak percaya. Dari diri imam. Masa iya sosok Ustadz Zaki itu jin. Karena imam ini melihat wujud Ustadz Zaki itu wujudnya persis seperti manusia. Gak ada yang berbeda. Kecuali beberapa jiri-jiri seperti sebelum kedatangan Ustadz Zaki. Mungkin ada hawa-hawa yang gak enak. Atau yang kedua. Aroma dari Ustadz Zaki ini aromanya memang aneh. Itu aja yang dirasa oleh imam. Selebihnya. Dia melihat wujud dari Ustadz Zaki ini wujudnya manusia. Bukanlah seperti wujud jin yang aneh-aneh. Nah ternyata dua hari kemudian. Ketika sembako ini sudah dibagikan semua. Malam itu imam ini tidur. Dan imam itu mimpi. Bertemu dengan sosok Ustadz Zaki. Pada waktu itu. Imam ini ada di lingkungan ponok pesantren. Dia melihat Ustadz Zaki itu membawa lampu lentera. Lampu minyak. Beliau jalan sendirian di tengah ponok pesantren. Karena imam sudah tahu dari sang kiai bahwa Ustadz Zaki ini adalah sosok jin. Imam akhirnya agak gak berani mendekat. Nah Ustadz Zaki itu jalan pelan. Seolah-olah mau mendekati imam. Tapi imam itu agak menghindar. Tiba-tiba Ustadz Zaki ini agak jalan menyamping. Dan tiba-tiba langsung ada persis di samping imam. Imam itu kaget. Kenalkan namaku Zaki. Nah si orang ini tadi memperkenalkan dirinya lagi. Oh iya. Saya sudah tahu. Kan kita sudah pernah ketemu. Ya. Tapi waktu itu. Kamu ketemu aku dengan wujud seperti manusia. Kalau kamu pengen lihat wujudku. Ini wujudku yang asli. Nah imam ini dipaksa noleh. Dan begitu imam ini noleh. Dia melihat. Ada semacam wujud yang. Dia gak bisa menjelaskan. Wujud ini seperti api berkobar. Tapi di antara kobaran api itu ada mata. Mata ini menatap tajam ke arah imam. Jadi waktu itu imam ini gak bisa melihat dengan jelas. Dalam mimpinya itu dia gak bisa melihat jelas sosok Zaki ini. Dan seketika itu juga. Sosok Zaki ini berubah lagi menjadi manusia. Dan akhirnya beliau ini cerita. Disinilah Zaki ini cerita bahwa dia itu adalah sosok jin. Yang sudah hidup lama di era-era kesultanan Banteng. Nah dari sinilah akhirnya imam tahu. Nah di akhir mimpi sebelum Zaki ini meninggalkan imam. Zaki ini sempat ngomong sesuatu ke imam. Mam boleh gak aku ikut kamu. Aku akan bantu kamu terus. Nah dari situ Zaki ingat kata-kata dari sang kiai. Duh jangan-jangan dia ini mau ikut aku. Langsung dengan tegas imam menyatakan. Mohon maaf Zaki. Aku gak bisa. Kamu gak bisa ikut aku. Kita hidup di dunia berbeda. Nah imam menjelaskan seperti itu. Dan akhirnya Zaki ini jalan pelan. Bawa lentera minyak ini tadi. Dan jalan memasuki musola yang terbengkala itu. Akhirnya subuh harinya imam mendengar suara adhan. Dia langsung menuju ke masjid. Nah singkat ceritanya. Hal-hal aneh atau hal-hal ganjil ini seringkali dialami imam. Pada saat dia ada di pondok pesantren ini. Singkat ceritanya imam pun lulus dari pondok pesantren itu. Dan terakhir kalinya imam ini pamit kepada sang kiai. Dan pak kiai ini sempat pesen satu hal. Yang paling diingat oleh imam bahwa imam ini rentan orangnya. Diikuti oleh bangsa-bangsa jin. Jadi pesan sang kiai jangan sampai ada satu pun jin yang ikut ke kamu. Jangan sampai kamu kasih celah pada mereka. Inilah yang diingat oleh imam. Dan seketika itu juga imam pun keluar dari pondok pesantren. Dia langsung melamar pekerjaan. Di sebuah toko yang gak jauh dari rumahnya. Pada saat kerja di sana. Sekitar tiga bulan kemudian masuklah di bulan puasa. Nah dia pun menjalani aktivitas puasa seperti biasa. Dan singkat cerita menjelang lebaran. Pemilik toko ini memberikan libur kepada imam. Dan juga imam ini sempat dikasih THR meskipun gak banyak. Padahal imam baru kerja sekitar tiga bulanan. Nah imam pun akhirnya membawa ini pulang ke rumah. Diserahkan semuanya ke ibunya. Tiba-tiba imam itu terbesit keinginan. Yang pengen mengunjungi ayahnya. Sudah lama sekali. Karena mereka sudah lama sekali bercerai. Orang tuanya sudah lama bercerai. Imam itu tiba-tiba pengen mengunjungi ayahnya. Dia pernah dapat kabar dari saudara-saudara ibunya. Bahwa ayahnya sekarang tinggal di Jawa Timur. Beliau ini sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Dan sekarang tinggal di Jawa Timur. Jadi dalam rentang waktu itu imam ini sudah dapat alamat ayahnya itu. Dia pengen sekali mengunjungi ayahnya. Mumpung waktu itu mempunyai momen lebaran. Dia akhirnya ngomong ke ibunya. Bu, imam boleh gak berkunjung ke rumah ayah. Yang ada di Jawa Timur. Nah ibunya ini cuma bilang. Kalau ibu gak bisa ngasih jawaban. Coba tanya ke kakak-kakakmu. Kalau ibu ini apapun yang kamu mau. Bagaimanapun juga itu juga ayahmu. Ibu gak ada masalah. Tapi tetap kamu izin ke kakak-kakakmu. Nah akhirnya imam pun izin ke kakak-kakaknya. Kakak imam yang pertama waktu itu gak setuju. Dengan jelas menyatakan gak setuju. Dan sampai pada waktu itu kakak pertama imam ini sempat marah-marah. Ngapain kamu bikin ketemu ayah? Selama ayah dan ibu itu bercerai. Dia itu sama sekali gak pernah menafkahi kita. Gak perlu kamu mengunjungi ayah. Ngapain? Kita ini sudah punya kehidupan sendiri. Dan ayah sudah punya kehidupan sendiri. Nah akhirnya imam pun dimarah-marah. Dia coba ngomong hal ini ke kakaknya yang nomor dua. Ternyata hal yang sama juga didapatkan oleh imam. Kakaknya yang kedua juga gak setuju. Ngapain sih dek? Kok jauh-jauh ke Jawa Timur untuk nemuin ayah? Kan enak lebaran di sini. Toh juga kamu sudah lama sekali. Sudah berapa tahun kita ini gak ketemu ayah? Kita sudah menganggap ayah itu sudah gak ada. Ngapain? Kamu tiba-tiba punya pikiran ke rumahnya ayah. Kakak ini cuma khawatir. Kalau nantinya kamu datang ke sana. Terus tiba-tiba kamu gak diterima sama keluarganya. Apa kamu gak bikin sakit hati kakak sama ibu? Sudahlah kamu di sini aja. Nah dari situ imam sudah gak bisa lagi menentukan pilihannya. Dia masih ada di rumah. Imam itu coba ngomong lagi ke kakaknya yang nomor dua. Dia utarakan hal itu kak. Aku pengen ketemu ayah. Paling tidak untuk yang terakhir kalinya. Aku pengen ketemu ayah. Aku pengen minta doa restu. Karena aku habis ini pengen ngelamar kerja ke BUMN. Aku pengen dapat restunya ayah. Ijinkan aku kak untuk pergi ke rumah ayah. Nah mungkin waktu itu kakaknya ngeliat imam ini. Memintanya dengan sangat memelas. Akhirnya kakak imam ini pun menyetujui. Dan waktu itu kakaknya juga ngasih uang sako untuk imam. Jadi sore itu berangkatlah imam. Setelah dia pamit ke ibunya dan juga kakak-kakaknya. Dia berangkat. Dia membawa satu tas besar. Nah ada kebiasaan dari imam. Mungkin kebiasaan pada waktu dia masih di pondok. Dia selalu bawa kompor yang kompor ini biasa digunakan untuk camping. Dia selalu bawa itu. Karena selama di pondok. Mereka ini terbiasa menggunakan kompor-kompor seperti ini untuk masak di luar. Jadi kompor ini dibawa. Peralatan masak itu dibawa. Harapan dia ketika nantinya ada di lokasi yang sulit untuk nyari warung. Dia bisa bikin kopi sendiri. Dibawalah semua peralatan ini. Berangkatlah dia dari Banten menuju ke Jawa Timur. Jadi desa ayahnya ini. Dia dapat informasi dari saudara-saudara ibunya. Dan juga beberapa saudara ayahnya imam. Bahwa alamatnya ini ada di pelosok di daerah Jawa Timur. Ketika sampai di Jawa Timur. Singkat cerita dia sudah oper beberapa bis. Dia sampai di pagi harinya. Pagi harinya dia sampai di sebuah SPBU. Dari SPBU itu dia harus naik ojek lagi. Nah setelah naik ojek sekitar setengah jam. Sampailah dia di sebuah desa. Dan ada satu rumah dengan parker berwarna hijau dan biru. Nah berdasarkan informasi rumah ini adalah rumah ayahnya. Jadi imam pun langsung menuju ke rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu. Kondisinya sepi. Dia cobalah ngetuk pak gerdek. Keluarlah seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini juga dengan pandangan yang agak heran. Mau cari siapa ya mas? Mau cari Pak Anto. Loh Pak Anto? Masnya ini siapa? Imam langsung menjelaskan saya anaknya Pak Anto. Loh anaknya Pak Anto. Si ibu-ibu ini bingung. Ternyata belum sempat disuruh masuk. Ibu-ibu ini menjelaskan maaf mas. Saya ini cuma bantu-bantu disini. Saya gak bisa masukkan mas. Apalagi saya juga gak tau kalau Pak Anto punya anak. Pak Anto ini anaknya masih kecil-kecil. Gak ada yang sudah besar seperti masnya. Oh ya sudah bu. Kira-kira Pak Anto pulang ke rumah jam berapa ya? Nanti jam lima deh masnya kesini lagi ya. Oh ya sudah bu. Akhirnya dari situ Imam pun pergi. Dia menjauh dari rumah itu dan menuju ke sebuah warung. Di warung itu Imam pun makan. Sampai sekitar jam sebelas siang menjelang duhur. Imam melihat di aplikasi HP itu duhur kurang sekitar 30 menit lagi. Dia akhirnya tanya ke ibu-ibu warung ini. Bu masjid di dekat sini dimana ya? Oh kalau masjid jauh mas. Kalau masjid besar jauh. Harus naik ojek sekitar setengah jaman. Oh gitu ya? Di sekitar sini gak ada masjid. Gak ada mas. Ya sudah bu. Terima kasih ya. Nah Imam ini pun akhirnya naik ojek lagi. Dia tanya ke tukang ojek. Pak antarkan saya ke masjid ya. Oh iya mas. Diantarkanlah dia. Dan melewati sebuah pabrik. Di sana itu ada pabrik yang sepertinya sudah terbengkalai. Pabrik ini gak tahu bekas pabrik apa. Dan persis di seberang pabrik itu. Ada masjid. Nah masjid ini gak terlalu besar. Tujuan imam ini bukan di masjid ini sebenarnya. Masih jauh lagi. Tapi karena telah melewati masjid ini. Imam akhirnya ngomong ke bapak tukang ojek loh pak. Itu kan ada masjid. Bapak tukang ojek ini akhirnya. Oh bukan mas. Itu sudah gak dipakai. Loh disitu aja pak. Gak apa-apa pak. Nah si tukang ojek ini. Ngelihat imam itu dengan pandangan yang aneh. Mas. Itu masjid itu dulu dimiliki oleh pabrik yang ada di seberangnya. Dan sejak pabrik itu sudah gak berfungsi. Sudah gak beroperasional. Masjid itu juga jarang sekali dipakai. Jadi sudah terbengkalai juga. Lah imam ngelihat masjid ini. Masjid ini seperti gak terbengkalai. Bersih. Dan masih layak untuk digunakan. Imam pun akhirnya ngomong ke bapak tukang ojek ini. Sudah pak gak apa-apa saya turun sini aja. Ya lagian kenapa jauh-jauh kalau disini ada. Si bapak tukang ojek ini pun diem. Ya sudah mas. Gak usah bayar kalau gitu. Uang deket kok. Duh gak apa-apa pak. Gak usah lah mas. Gak apa-apa mas. Akhirnya bapak tukang ojek ini pun pergi. Nah jarak dari rumah. Bapaknya imam. Menuju ke pabrik ini. Hanya sekitar 10 menitan. Tapi kondisi pabrik ini. Ada di tengah-tengah hutan. Imam pun akhirnya menuju ke masjid tersebut. Dan langsung ngambil air wudhu. Begitu keren ini dibuka. Airnya masih mengucur. Nah mungkin karena kondisi disana ini dekat dengan pegunungan. Jadi air itu juga seger. Dan air mengucur dengan lumayan deras. Imam mulai wudhu. Dan dia mendirikan sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid. Dilihatlah. Aplikasi di HP itu. Kurang 10 menit lagi. Duhur. Dia pun menunggu. Gak lama setelah itu. Kok gak ada orang sama sekali. Dia coba keluar dari masjid. Dilihat yang di depan ini. Yang ada hanyalah ladang. Dan di samping itu ada pohon-pohon. Gak tahu mungkin waktu itu pohon jati yang dilihat oleh imam. Dan di samping lagi sudah gak ada pemukiman penduduk. Dia nunggu lagi. Sampai sekitar 5 menit menjelang Duhur. Gak ada satupun orang yang datang. Dia ingat-ingat lagi kata-kata dari Bapak Ojek. Mungkin memang benar. Masjid ini mungkin sudah gak dipungsikan lagi. Terlihat di area imam itu gak ada sound system atau pengeras suara. Di situ juga gak ada Quran dan mungkin buku-buku bacaan. Gak ada yang seperti itu. Jadi imam juga bertanya-tanya. Ya sudah lah. Sampai pada akhirnya. Aplikasi di hp imam ini adanya berbunyi. Allah-u'ala kebar. Allah-u'ala kebar. Karena dilihat, ditunggu gak ada satupun orang yang datang. Imam pun akhirnya adan di situ. Tanpa menggunakan sound system sama sekali. Setelah imam ini adan. Datanglah satu orang. Nah. Bapak-bapak ini datang. Pakai sarung. Sarungnya itu mohon maaf. Sarungnya ini agak kucel. Dan ada bagian yang sudah robek di bagian bawah. Imam melihat betul. Dari situ imam agak lega. Akhirnya ada orang juga. Bapak-bapak ini pun datang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pak. Ayo pak. Sholat bareng-bareng. Ya ayo. Mereka pun akhirnya sholat. Imam yang disuruh memimpin sholat. Jadi hanya ada dua orang ini di masjid tersebut. Setelah sholat. Bapak-bapak ini pun pergi. Imam belum sempat tanya. Setelah bapak-bapak ini pergi. Imam pun jalan lagi. Menuju ke warung. Yang tadi dia datengin. Karena dia harus makan siang. Setelah dia makan siang. Dia menuju ke rumah bapaknya itu. Dilihat lagi ternyata. Di rumah itu belum ada tanda-tanda kehadiran orang. Karena gak ada mobil juga. Gak ada sepeda motor. Imam akhirnya balik lagi ke warung. Setelah itu. Ketika. Ashar. Ketika Adhan Ashar berkumandang dari aplikasi HP-nya itu. Imam bingung. Dia akhirnya jalan lagi menuju ke masjid yang tadi. Begitu sampai di masjid itu. Dia sholat. Waktu itu gak ada satu orang pun. Jadi Imam sholat sendirian. Dia sambil nunggu sekitar jam 5 sore. Sampai jam 5 sore. Imam akhirnya jalan lagi. Menuju ke rumah bapaknya itu. Nah begitu sampai di sana. Barulah Imam ini ngeliat. Ada mobil yang terparkir di luar. Mobil ini warna putih. Dan ada sekitar 3 sepeda motor yang terparkir di dalam rumah. Nah Imam ini agak lega. Oh akhirnya bapak sudah datang. Dia itu ada perasaan yang berkecamuk. Ada perasaan kira-kira wajah bapak ini seperti apa sekarang. Terus kira-kira bapak ini masih mengenali aku gak ya. Begitu sampai di depan rumah bapaknya. Diketuklah bager ini. Dek-dek-dek-dek-dek. Dek-dek-dek-dek-dek. Keluarlah anak kecil. Usianya sekitar 5 tahunan. Dia perempuan. Dan langsung ngeliat. Siapa? Dek. Pak Anto ada. Bapak ada. Papa, papa. Dia pun manggil bapaknya. Dan keluarlah seorang bapak-bapak. Ternyata Pak Anto ini keluar. Bapaknya Imam ini keluar. Dan inilah untuk pertama kalinya Imam melihat sosok bapaknya setelah sekian lama. Dia gak pernah melihat bapaknya. Awalnya Pak Anto ini melihat Imam itu agak kaget. Begitu melihat terus Imam ngomong. Pak, Imam Pak. Ini Imam. Lah si bapaknya itu langsung mendekat. Imam, kamu sama siapa kesini? Bapaknya ini belum keluar pager. Dan pager ini belum dibuka. Jadi Imam itu hanya berbicara dengan bapaknya dibalik pager. Si bapaknya cuma tanya. Kamu sama siapa kesini? Dari mana? Ini Pak. Imam itu berusaha untuk pingin salim ke bapaknya. Pingin cium tangan bapaknya. Tapi seolah-olah waktu itu bapaknya ini gak mau mengelurkan tangannya. Jadi Imam cuma bilang, Imam dari Banten Pak, datang tadi pagi. Ini Imam sudah nunggu dari tadi. Ternyata waktu itu bapaknya ini raut wajahnya sudah agak gak enak. Dan bapaknya bilang, Imam, ini bapak ini kan disini sudah ada istri sama anak. Coba lain kali kalau kamu mau datang itu, Ngabari lebih dulu. Jangan kayak gini. Terus ini bapak harus ngomong apa ke istrinya bapak sama anak-anaknya bapak? Kamu lain kali ngomong dululah. Jangan kayak gini. Disitu Imam itu ada perasaan kaget kok. Bapaknya ini kok ngomong seperti ini. Minimal Imam itu pengen disambut dengan baik. Meskipun dia gak dipersilakan untuk masuk atau gak dipersilakan nginep di sana, Imam gak ada masalah. Tapi karena waktu itu bapaknya sudah ngomong seperti itu, Imam akhirnya ngomong lho pak. Terus Imam harus gimana? Ngubungi bapak juga gak bisa. Imam ini cuma pengen ketemu bapak. Selebihnya Imam pengen tahu bapak ini baik-baik saja. Imam itu pengen minta restu pak. Imam ini mau ngelamar kerja di BUMN. Nah dari situ bapaknya ini seolah gak mau tahu apapun alasannya imam. Dia gak mau tahu apapun yang diomongkan oleh imam. Dan terakhir kalinya bapaknya cuma ngomong. Sudahlah mam. Lain kali kalau kamu mau ke sini ngabari dulu. Kamu sekarang pulang aja dulu. Sudah ya. Bapak ini gak enak sama istrinya bapak juga sama anak-anaknya bapak. Bapaknya ini masuk ke rumah. Dan pintu ditutup dengan rapat. Imam sendirian di luar. Dari situlah. Imam itu rasanya sudah gak karu-karuan. Kalau seandainya imam ini adalah perempuan. Sudah pasti waktu itu dia nangis di situ. Karena imam ini laki-laki. Dia hanya bisa menahan rasa sakit hatinya itu. Dan dia pun akhirnya mundur pelan. Dia menuju ke masjid. Dia memikirkan lagi kata-kata kakaknya waktu itu. Kalau sampai bapaknya ini gak menerima imam. Apakah gak malah membuat sakit hati kakak-kakaknya dan juga ibunya imam. Ternyata hal yang ditakuti oleh kakaknya imam ini terjadi beneran. Imam ini sama sekali gak dianggap. Padahal perjalanan dari Banten menuju ke Jawa Timur itu diperlukan waktu yang gak sedikit. Dan dia sampai lontang-lantung menuju ke masjid, ke warung. Dia memenuhi kebutuhannya sendiri. Ternyata hasil akhirnya dia harus diusir oleh bapaknya sendiri. Nah, begitu sampai di masjid. Waktu itu sudah menjelang maghrib. Suasana sudah mulai sepi. Imam sendirian di sana. Dan tiba-tiba gak lama setelah itu. Adhan dari HP-nya ini berkumandang. Wah, wakbar, wakbar. Imam pun akhirnya mengumandangkan adhan. Dan dia sholat seorang diri di sana. Setelah selesai sholat. Dia menyalakan lampu yang ada di masjid itu. Lampu ini nyala. Dari masjid ini terlihat sepi sekali. Apalagi pada saat malam. Yang terlihat di depan itu hanyalah pabrik yang sudah terbengkalai ini. Nah, karena waktu itu perasaan imam ini sedang terombang ambing. Dia memikirkan betul sikap bapaknya waktu itu. Yang dilakukan imam ini hanya duduk-duduk sendirian. Memandang landang. Dan juga memandang daerah yang benar-benar gelap dan sepi waktu itu. Sama sekali imam ini gak ada perasaan takut. Karena dia sudah terhanyut dalam kesedihannya. Dia memikirkan betul kata-kata bapaknya. Barulah sekitar setelah isya. Setelah imam ini sholat isya. Dia baru menghubungi kakaknya. Karena kakaknya ini sudah berulang kali menghubungi imam. Tapi imam masih ngasih jawaban bahwa dia belum ketemu bapaknya. Jadi setelah isya itulah imam baru ngasih kabar ke kakaknya. Dia telepon kakaknya. Dia ceritakan semua. Iya kak, benar kamu kak. Tadi aku sudah ketemu bapak. Dan kayaknya bapak gak enak. Kayaknya mau ketemu aku. Katanya gak enak ngomong ke istri dan juga anak-anaknya. Nah disini kakaknya itu benar-benar marah. Sudah mam, kamu pulang aja. Bener kan kata kakak. Kamu itu gak usah menganggap dia itu bapakmu. Dia itu bukan bapakmu. Sudah kamu pulang mam. Kamu pulang ya mam. Sudah kamu gak usah masukkan hati kata-kata orang itu. Kamu pulang. Imam pun nutup. Dalam hati kecilnya itu dia tetap mendoakan bapaknya. Karena bagaimanapun juga ini adalah bapaknya. Meskipun kakak-kakaknya itu benci kepada bapaknya. Tapi imam dia masih memiliki iman. Dia masih menganggap bahwa ini adalah bapaknya. Bagaimanapun juga ini adalah bapaknya. Tetap didoakan hal-hal yang terbaik. Jadi doa ini ditujukan khusus kepada bapaknya imam dan keluarga barunya itu. Semoga keluarga bapaknya ini selalu dalam lindungan Allah. Setelah itu imam pun akhirnya menggelar jaketnya itu. Dia mencoba tidur. Karena dia merasa capek betul. Apa yang dipikirkan seharian itu ternyata berefek kepada tenaganya. Dia benar-benar merasakan capek yang luar biasa. Dan pada saat tidur itu. Kira-kira sekitar jam setengah satu dini hari. Imam itu merasakan kedinginan. Karena memang ini adalah lokasinya di pegunungan. Imam itu kedinginan. Dia masuk lagi. Dia cari apapun yang bisa digunakan sebagai selimut. Dan waktu itu karena gak ada apa-apa di musola ini. Akhirnya imam gak menemukan apapun. Kecuali waktu itu dia melihat. Ada beberapa koran-koran yang tergeletak di sana. Akhirnya koran ini pun ditumpuk-tumpuk. Dijadikan alas. Jaket yang tadinya digunakan sebagai alas. Dipakai selimut oleh imam. Disitulah imam melanjutkan tidur dengan cuaca yang begitu dingin. Gak lama kemudian. Imam ini denger. Ada aktivitas di luar. Begitu imam melihat jam. Ternyata jam satu dini hari. Imam coba keluar. Imam ini melihat di pabrik itu. Pabrik yang terbengkale itu. Dia melihat ada sosok noni Belanda. Dan benar-benar persis dilihat oleh imam. Sosok noni Belanda ini gandeng salah satu orang anaknya. Dan hal aneh yang dilakukan oleh noni Belanda ini. Ternyata disitu dia ini memandikan anaknya. Ada bug yang gak terlalu besar. Anaknya itu dimasukkan di sana. Dan noni-noni Belanda ini memandikan anaknya di sana. Imam yang melihat situasi pada waktu itu. Tentu merasa janggal. Dia itu coba ngucek matanya sekali lagi. Dan dia lihat. Kok ada yang aneh. Ini noni-noni Belanda apa menghuni pabrik ini atau gimana. Dan ada terbesit dari dalam hati imam. Yang berkata bahwa. Ini bukan manusia ini. Akhidat imam pun masuk lagi. Dia tutup selimut. Dia tidur. Sampai kemudian menjelang subuh. Dia dibangunkan oleh seseorang. Begitu imam bangun. Dan ternyata yang membangunkan ini adalah sosok bapak-bapak yang waktu itu pernah ditemui imam. Yang waktu itu bapak-bapak ini sempat sholat berjamaah bersama imam. Jadi bapak-bapak ini masih menggunakan baju yang sama. Bajunya itu putih lusuh. Dan beliau menggunakan sarung yang waktu itu kondisinya memang sudah gak layak pakai. Disitu imam masih melihat ada bekas ropekan. Persis di bawah sarung bapak-bapak ini. Jadi ketika dibangunkan oleh sosok bapak-bapak ini, imam pun bangun dan langsung tanya. Ini sudah subuh pak. Bapak ini cuma mengangguk. Akhirnya imam pun ngambil wudu. Dia pun adhan. Setelah adhan, imam disuruh memimpin sholat. Imam akhirnya memimpin sholat. Dan bapak-bapak ini ada di belakang. Ternyata pada saat kalimat walad donlin amin. Dia mendengar banyak sekali makmum di belakang. Setelah sholat ini selesai, imam mengucapkan salam. Dia noleh ke belakang. Ternyata sosok bapak-bapak yang tadi dilihat imam ini gak ada. Dan gak ada satupun orang di sana. Disitulah imam itu langsung merasa merinding. Sementara suasana di luar ini seti gak ada satu orang pun. Imam menghadap lagi ke kiblat. Dia lanjutkan dikirnya. Setelah imam ini dikir. Dan pada waktu itu karena kondisi ini masih gelap. Apalagi imam ini masih ngerasa badannya capek luar biasa. Dia melanjutkan tidur lagi. Nah, muncul pikiran dari imam. Nantinya sekitar jam 7. Dia pasang alarm. Dia jam 7 harus bangun. Dan dia langsung pulang kembali ke Banten. Jadi waktu itu dia mau melanjutkan tidurnya. Apalagi suasana di luar ini masih gelap. Imam pun tidur. Nah, ternyata dalam tidurnya itu dia mimpi. Tapi mimpinya ini seolah seperti nyata. Bapak-bapak yang tadi dilihat oleh imam ini datang lagi. Beliau waktu itu pakai baju yang serba mewah. Bajunya itu rapi, wangi. Nah, tapi yang dirasa aneh oleh imam. Bapak-bapak ini begitu datang dan duduk persis di samping imam. Ada aroma yang waktu itu imam ingat. Aroma ini seperti aroma yang pernah tercium dari tubuh Pak Zaki. Pada waktu imam bertemu Pak Zaki di Pemulauk Pesantren. Aromanya itu seperti asap-asap kemenyan dan juga asap-asap keharu. Di sinilah imam itu tanya. Bapak tinggal di sini, Pak. Nah, si bapak-bapak ini menjelaskan. Iya, saya memang tinggal di sini. Terus si bapak ini merangkul imam. Dan beliau itu bilang, makasih ya, sudah adan di sini. Saya nggak bisa ngasih apa-apa. Tapi saya ada oleh-oleh. Ada parfum itu saya letakkan di sana persis di belakang lemari itu. Kamu ambil itu buat kamu. Nah, si imam cuma bilang, nggak usah repot-repot, Pak. Pak, saya habis ini mau pulang kok. Sudah nggak apa-apa. Itu hadiah dari saya. Terima kasih ya. Setelah ini, bapak ini pun pamit. Setelah bapak ini pergi, alarm imam ini pun berbunyi. Jam 7 pagi, imam bangun. Imam akhirnya cuci muka. Setelah itu dia berkemas-kemas. Dia meninggalkan masjid itu. Nah, beberapa langkah dia meninggalkan masjid. Dia cari tukang ojek. Sebelum imam ini dapat tukang ojek, dia ingat bahwa dia baru saja mimpi ketemu sosok bapak-bapak ini. Dan bapak-bapak ini ngasih imam itu oleh-oleh parfum. Dia coba cek. Karena mimpi itu dirasa seperti nyata. Jadi imam akhirnya kembali lagi ke masjid itu. Dia carilah. Di situ ada lemari kecil. Dulu lemari ini difungsikan sebagai tempat untuk meletakkan Al-Quran. Tapi waktu itu nggak ada lagi Al-Quran yang tersisa hanya lemari kecil ini. Ditariklah lemari ini. Ternyata benar. Di belakang lemari persis itu ada parfum dengan botol kecil. Diambil oleh imam. Dan imam ini sempat dalam hatinya itu berucap. Pak, saya ambil ya oleh-olehnya. Terima kasih. Diambillah oleh imam. Dibawalah parfum ini. Begitu sampai di Banten. Parfum ini baru mulai dibuka oleh imam. Dicium. Aromanya itu benar-benar wangi. Ketika parfum ini dicoba oleh imam. Dioleskan ke tangannya. Aromanya itu bertahan sampai sekitar tiga harian. Jadi selama imam punya parfum ini. Parfum ini selalu digunakan pada saat imam mau menuju ke masjid untuk sholat Jumat. Pada akhirnya imam ini sudah nggak tahu lagi kabar tentang ayahnya itu. Apakah ayahnya ini masih tinggal di Jawa Timur. Atau bagaimana kondisinya sekarang. Imam sudah nggak tahu lagi. Tapi satu hal yang perlu dikatakan oleh imam. Setiap kali selesai sholat. Nggak lupa imam selalu memunajatkan doa. Untuk ayahnya itu. Meskipun ayahnya pernah berperilaku seperti itu. Bersikap seperti itu ke imam. Imam sama sekali nggak pernah putus doa kepada ayahnya itu. Setelah sholat dia selalu mengirimkan doa untuk ayahnya itu. Untuk keberkahan ayahnya dan juga keluarga barunya. Nah pada saat cerita ini dikirimkan oleh imam. Imam sekarang ini sudah menikah. Dan sudah mempunyai satu orang anak. Selepas dia pulang dari ayahnya itu. Dia tiba-tiba punya keinginan untuk bikin usaha sendiri. Dia coba jualan sembako kecil-kecilan. Dan ternyata usaha yang digeluti imam ini. Tanpa disangka mengalami kemajuan yang sangat besar. Dan sampai pada saat ini. Imam sudah mempunyai toko sembako yang cukup besar di daerah Banten. Nah cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh imam kepada kembara sunyi. Dan semoga dari cerita imam ini. Kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil kesimpulan di dalamnya. Sekali lagi kami mengucapkan. Selamat hari raya idul fitri. Minal a'idin wal fa'idin. Mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari lebaran. Minal a'idin wal fa'idin. Mari bersalam-salaman. Saling memaaf-maafkan. Ikhlaskanlah dirimu. Sucikanlah hatimu. Sebulan berpuasa. Jalankan perintah agama. Selamat hari lebaran. Minal a'idin wal fa'idin. Mari mengucapkan syukur. Kehadirat ilahi. Kita berkumpul semua. Bersama sanak keluarga. Tak lupa kawan semua. Jumpa di hari pagi. Selamat hari lebaran. Minal a'idin wal fa'idin.